Pemirsa memeriahkan bulan maulid, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, TPK dan MDT Al-Jihad semangkat dalam menggelar beragam lomba. Diikuti seluruh santri selama satu pekan hingga ditutup dengan pembagian hadiah bagi pemenang. Berikut liputan selengkapnya. Inilah beragam lomba yang diadakan TPK MDT Al-Jihad Desa Semangat Dalam Kabupaten Batola. Kegiatan bertajuk pekan maulid ini berlangsung selama satu pekan penuh. Total ratusan santri mengikuti lomba ajan, tilawah, tartil, melukis kaligrafi, dan lainnya. Ini semua untuk mengingatkan santri bahwa bulan maulid sangat penting bagi umat Islam agar kelak lebih mencintai rasulnya dengan menjalankan segala sunnahnya. Setelah berlangsung satu pekan, Senin sore diumumkan para pemenang lomba, dibagikan piala dan hadiah untuk setiap kategori lomba. Diserahkan Ketua Yayasan Masjid Al-Jihad Ahmad Halidi bersama Ustadz dan Ustadzah. Halidi berharap melalui pekan maulid ini, para santri mampu mempraktekkan ilmu yang didapat dengan harapan lahir generasi unggul dalam bidang ilmu agama di Desa Semangat Dalam. Dalam rangka untuk melatih kemudian anak-anak kita, itu lebih mencintai rasulnya. Kemudian dalam rangka juga untuk mendidikkan anak-anak kita supaya lebih unggul lagi dalam agama maksudnya. Kegiatan ini juga untuk memperlihatkan kepada orang tuanya, itu untuk nilai-nilai agamanya secara praktik. Nah jadi maksud di sini adalah bagaimana anak ini bisa mempraktekan langsung apa-apa yang sudah didapatnya dari seolah KPI dan MDI. Dalam kegiatan ini dilakukan pula pelepasan KKN 4 mahasiswa UIN Antasari Pajarmasin. Selama di sini Alhamdulillah kami diterima sangat baik oleh masyarakat. Di kantor desa juga kepala desanya Lokom sama kami. Dan adik-adik di sini juga Alhamdulillah sangat semangat belajar sama kami juga. Dan guru-guru di sini juga sangat baik dan menerima kami semua. Semoga adik-adik bisa menerapkan ilmu-ilmu yang sudah diberikan di sini, itu hidupannya. Dan semoga adik-adik bisa lebih semangat lagi menghafal Al-Quran dan membaca Al-Qurannya dan belajar ilmu tajibatnya lebih giat lagi. Untuk menanamkan rasa kebersamaan dilakukan aksi gotong royong, membersihkan sampah maupun dedaunan di sekitar masjid, tempat santri menuntut ilmu agama setiap hari. Eko Anggoro, Bancar TV Terima kasih. Terima kasih. Selamat menikmati.